Aku ini kan sebenernya berangkat dari keluarga yang broken hole. Kalau aku memilih papi, aku mungkin bisa menyakiti mami. Tapi kalau aku memilih mami, aku mungkin bisa menyakiti papi gitu. Aku nggak mau di situ. Jadi akhir aku memilih untuk sendiri aja, biayain hidup sendiri. Toh aku masih bisa bertemu dengan kedua. Dulu, terkenal dengan kebintangannya sebagai seorang pesenetron sekaligus presenter kondang tanah air muda nan berbakat. Kini, nampaknya nama Andara Erli seolah mulai redup dan terlupakan. Kita panggil langsung ini dia, Andara Erli dan Bugi Ramadhan. Namun lama tak muncul menghiasi panggung hiburan tanah air, wanita bernama asli Andara Erli Astralinata tiba-tiba saja hadir dengan sebuah pemberitaan terkait kondisi perekonomiannya yang kurang membaik. Ya, kehidupan manusia memang terkadang penuh dengan hal yang tak terduga. Dulu hidup berkecukupan, namun hal tersebut nyatanya tak selamanya bisa berjalan periringan. Di tahun 2015 setelah aku punya anak kedua, Gamila, itu tiba-tiba aku merasa benar-benar jenuh di dunia entertainment. Kita masih punya cicilan KPR yang sebenarnya masih ada 12 tahun lagi. Kata suami, yaudah kalau enggak kecilin aja nilai cicilannya gitu, preminya gitu kan. Oh bisa, tapi yang harusnya sisanya 12 tahun nanti jadi berkembang lagi ya bu. Jadi berapa? Jadi 20 tahun. Lihat sama aja bohong dong. Sama aja bohong kan jadi, wah ini si malah kama nih. Kita bongkar apa yang kita punya, aset kita. Kalau memang benar-benar harus nol gitu ya, maksudnya benar-benar habis-habisan, enggak apa-apa. Yang penting utang kita kita lunasin. Sekarang setelah itu akhirnya aku belajar gitu ya untuk ya, yaudahlah hidup dengan kesederhanaan aja, nikmati, syukuri gitu. Karena ya banyak hal yang ternyata mungkin orang melihatnya, wah dunia artis glamour gini-gini. Oh ya glamour, tapi mungkin di belakang itu mereka punya hutang yang banyak juga yang sama gitu. Di tengah gentingnya keadaan ekonomi yang sempat menimpa Andara Early, wanita kelahiran 11 September 1979 ini pun tentu mau tak mau kembali menata kembali kehidupan perekonomiannya pada titik nol seperti awal sebelum meniti karir. Namun seakan tak patah arah, segala cara pun pernah ditempuh untuk kembali melanjutkan hidupnya. Bahkan presenter kondang ini pernah berjualan berbagai macam makanan di kantin sekolah dan menjadi supir antar jemput sekolah anak dan juga teman-temannya. Kenapa ini ya setiap hari nganterin anak? Terus Wandi aku melihat ada anak teman gitu, aku melihat dia umurnya sama-sama anakku. Wah tapi dia pulangnya aku melihat pakai ojek online gitu. Langsung aku otakku ting-ting-ting berpikir. Langsung jalan aku bilang gini, kamu mau gak anak kamu aku antar jemput gitu? Ibu-ibu kelas yang lain taunya ada juga yang, aku juga mau deh aku juga mau. Wah, hamilnya nih setidaknya satu, bensin saya tertutup. Ya, bisa dibilang sosok wanita kelahiran balikpapan ini memulai karir keartisannya saat memenangkan ajang pemulihan gadis sampul pada tahun 1995. Sempat menjadi kontroversi saat Andere Erli memutuskan untuk menjadi model majalah dewasa pada tahun 2006 lalu. Tak main-main, kala itu foto dirinya terpampang dalam sampul perdana majalah tersebut. Seakan ingin mengepakkan sayapnya, wanita berusia 44 tahun ini kembali mencoba keberuntungannya dengan menjadi seorang presenter dan pesinetron. Dan tanpa diduga, ternyata bakat-bakat yang dimilikinya membuat nama Andere Erli bersinar dan sukses menjadi seorang bintang. Mengingat perjalanan hidup masih panjang, Andere Erli pun memulai untuk menitik kehidupan yang baru. Ya, di tahun 2000, wanita yang memiliki senyuman manis tersebut membuat keputusan besar yakni menerima di pinang dari seorang penyanyi bernama Ferry Iskandar. Namun, janji suci itu seakan lenyap dan berujung perceraian akibat isu perselingkuhan. Setelah bercerai, ia pun harus mampu berperan sebagai ibu sekaligus ayah bagi anak sematawayangnya, Magali Inala Tenara. Namun, kegagalan bukanlah jalan terakhir dalam petualangan cintanya. Andere Erli kala itu pun mulai merajutkasih kembali dengan cesa David Lukmansyah dan resmi menikah pada tanggal 29 Juli 2006. Akan tetapi, selang dua tahun menjalin mahliga rumah tangga, rumor keretakan pun berhembus kencang dan lagi-lagi kegagalan berumah tangga harus kembali menimpa wanita cantik ini. Mendapati cobaan percintaan yang cukup pelik dan berliku tentu menimbulkan rasa trauma yang seakan menggerogoti dirinya. Namun, teringat bahwa dirinya membutuhkan sosok pendamping hidup, mantan model 90-an ini memilih Bugi Ramadana Anggita, grup musik pantem sebagai pelabuhan terakhir cintanya, dan memikat janji suci pada 11 September 2011. Dulu sih dikenalin ya, dikenalin sama temen, kemudian seperti jodoh-jodohin juga sama dia gitu. Ya karena ngerasa, oh ya aku single, terus dia bilang dia juga single ya, yaudah, why not gitu. 13 tahun sudah, keduanya hidup bersama, kehangatan dan kekompakan keduanya pun seakan terpancar jelas. Berkolakan batinnya pun mulai menghampiri, tersadar akan kodrat seorang muslimah yang belum ia tepati. Tepat di tahun 2014, wanita berdarah Bugis ini memutuskan untuk hijrah dan menutup aurat dengan balutan hijab. Suami akhirnya ngomong, kamu ini udah mantep nih mau begini, begini apa gitu kan, ini jilbapan atau apa. Oh iya ya, kok aku nggak ngerasa ada sesuatu hal yang risih gitu ya, aku nyaman-nyaman aja selama seminggu itu. Setelah suami ngomong seperti itu, baru aku ngeh, iya ya, udah seminggu nih ternyata aku seperti ini. Yaudah deh, dijalanin aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.